Berapa nilai tegangan pada dioda zener dalam sirkuit sekunder power supply polytron speaker aktif Jadi disini tegangan-tegangan ini menjadi acuan dalam kita mereparasi Intinya dari mana tegangan inputnya dioda-diodanya Mari kita lihat video berikut ini Avometernya saya hidupkan dulu Ini saya kasih dekat kameranya Saya kasih dekat kameranya biar jelas Disini kita mencari tegangan inputnya dulu Zener ini tegangan inputnya berapa? Terpilih ini Avometernya Kita cari posisi dulu teman-teman Ini kita lihat Ini input tegangannya 27 Ini dari Elko yang plus 28 Dia lewat resistor Nanti sampai di zener ini dia turun menjadi 18 Seperti ini ya Dia menjadi 18 Dan Menuju zener yang 22 volt ini Yang tadi zener 29 Ini zener 22 Ini zener 22 dia turun reaktansi untuk basis C Untuk basis itu ya C945 ya Yang ini inputnya 28 Dari dia menuju itu ya dari dioda kaca ya Dan ini 9 volt ini Ini ada 9 volt dan inputnya ini 18 Ini dia melalui jalur ini Ini 18 lewat air itu menuju Jadi 18 ini dari 28 volt juga Namun diturunkan lewat resistor penurun tegangan Kita coba di sini Di optocoupler pin 1 Kelihatan ya Ini 13 Waduh nanti pin 2 nya tidak kelihatan nih Terpilih Avometernya Kita geser sedikit Kita ulang Pin 1 nya Ini 13 Pin 2 nya 12 Jadi ini sirkuitnya sudah bekerja Sehingga tegangannya menjadi stabil Tegangan pada elko ini menjadi stabil Kita lihat ini 27,9 ini 28 Ya karena ini bebannya belum full Biasanya kalau kena beban Nanti tegangannya menjadi 28 ya Yang 27 itu Kembali lagi yang ini teman-teman Kita lihat Ini kolektornya Nilai kolektornya Di sini Kita ukur Dan emiternya ini ya Dan ini kolektornya Nilainya seperti ini Dan ini emiternya Jadi Ini basisnya ya Jadi teman-teman Dia seperti ini Sirkuit ini Kalau sudah bekerja Dan Semuanya akan menjadi normal Ini Tegangan ini juga menjadi normal Jadi kalau kita sudah Tau tegangan-tegangan ini Dalam reparasinya Menjadi mudah Dan semoga ini menjadi pedoman ya Teman-teman Kembali kita lihat Ini C945 Kaki tengahnya Anggap saja kaki tengahnya ya Kaki tengahnya Tegangannya sebelas Basisnya ini Reaktansi Kemudian Yang WL Ini yang WL Kaki Yang ini Terpele lagi nih ya Saya harus Geser sedikit dulu nih Biar kelihatan Yang ini Kaki yang Ujung yang ini Yang pertama ini Kaki tengahnya Nilainya seperti ini Yang tengah Kita lihat ya Kalau 0 itu Berarti ground ya Dan ini 12 volt Jadi ini Sirkuitnya Seperti ini teman-teman Tegangan-tegangannya Seperti ini Ini berarti Power supply ini Sudah normal Dan kalau 27 volt Drop Yang plus itu drop Nah Pemeriksaan Di jalur-jalur ini Teman-teman Trackingnya Kesini Kenapa dia bisa drop Jadi 28 Itu selain Ke tip 41 Tip 42 Ya Driver-drivernya Dia kesini juga Dan kalau dia drop Kita tinggal Trackingnya Ke area sini Tinggal tracking Ke area ini Jadi tegangan Inputnya 18 Nanti sampai Center menjadi 9 Seperti ini teman-teman Terima kasih Sudah menonton Video kami Thank you